Subhanallah, ternyata memenyegrakan berbuka puasa adalah bapakan tonggak kejayaan Islam. Dimana disebutkan bahwa selama manusia bergegas berbuka puasa, maka selama itu juga mereka di atas kebaikan kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa yang kita bisa baca ketika berbuka puasa. Apa itu? Hadis ini dilakukan Abu Daud dengan sanat yang hasil insyaAllah. Ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita berusaha untuk mengamalkan yang Rasulullah SAW sampaikan dengan sanat yang hasil insyaAllah. Kemudian Rasulullah SAW ketika berbuka puasa tidak langsung makan besar. Dalam riad Abu Daud dari hadis insyaAllah RA adalah Rasulullah SAW ketika masuk buka berbuka puasa. Beliau memakan beberapa kurma. Kemudian beliau pun pergi untuk selat maghrib. Tidak seperti yang kita lihat di zaman sekarang. Ketika seseorang duduk di meja makan, di hadapannya makanan-makanan yang berwarnawan, bermacam-macam. Ketika adami kumandangkan segera ia lahap. Sehingga akhirnya apa? Itu menimbulkan kerusakan pada perutnya. Padahal menurut kesehatan itu tidak baik. Maka Rasulullah SAW memberikan kepada kita sebuah bimbingan yang terbaik. Bagaimana caranya Rasulullah SAW tidak langsung makan besar ya. Akan tetap beliau-beliau memakan beberapa kurma terlebih dahulu. Kemudian pergi selat maghrib. Setelah selat maghrib silahkan makan. Namun ingat, buka puasa bukan sebagai ajang untuk memuaskan balas dendam kita. Ada orang di waktu siang dia sudah mengumpulkan makanan. Kemudian dia makan-makan untuk membalas dendamnya. Akhirnya apa yang terjadi? Untuk selat tarawih terasa berat. Kenapa? Karena perutnya sudah kenyang. Padahal kata Rasulullah SAW, Tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan saja untuk menegakkan tulang punggungnya. Tapi kalau dia harus makan juga kata Rasulullah SAW, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Maka dari itu akhir, kita berusaha untuk mengamalkan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Dan disunahkan untuk berpuasa, yaitu berbuka berjamaah bersama-sama. Karena makan berjamaah kata Rasulullah termasuk yang diberkahi oleh Allah SWT. Demikian di antara adab-adab berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, kita merasakan indahnya beribadah di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW menggambarkan keutamaan Ramadan dalam sabda beliau. Jika telah datang malam pertama di bulan Ramadan, maka setan-setan dan jim yang jahat akan dirantai. Pintu-pintu neraka akan ditutup dan tidak akan terbuka darinya satu pintu pun. Pintu-pintu surga akan dibuka dan tidak akan tertutup darinya satu pintu pun. Dan seorang penyeru akan menyernihkan. Wahai para pencari kebaikan, bersegeralah menuju kebaikan. Wahai para pencari keburukan, berhentilah dari keburukan. Allah membepaskan seorang hamba dari akhir neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Salah satu pembeda utama Ramadan dengan ke-11 bulan lainnya adalah kewajiban berpuasa selama sebulan penuh. Rasulullah SAW berpuasa Ramadan sebanyak sembilan kali sepanjang hidup beliau. Sehingga menurut pendapat jemur ulama, perintah berpuasa Ramadan turun di tahun ke-2 Hijriah. Wallahu'adam b'shoa. Sejatinya semua amalan baik akan kembali pada manusia yang melakukannya. Sesuai dengan timbangan dan perhitungan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Namun berbeda dengan puasa. Amalan puasa khusus untuk Allah Jalla Jalla Luh. Tidak ada perhitungan yang lebih baik dari apa yang akan diberikan Allah kepada kita. Itulah pentingnya amalan puasa dibanding dengan amalan lain seperti sedekah uang atau amal jariah yang lainnya. Rasul tegaskan dalam hadit riwayat bukhori dan muslim. Semua amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Alasnya, puasa adalah taman-taman surga. Jika suatu hari salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah ia terbuat buruk dan mengumpat. Jika ada seseorang yang menghinanya atau mengajaknya berkelahi, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma misi. Dan bagi orang yang berpuasa, ada dua kegembiraan yang dengan keduanya ia akan bergembira. Yaitu, jika ia berbuka puasa, maka ia akan gembira. Dan jika ia bertemu Rabnya, ia akan gembira dengan sebab puasanya. Semoga Allah Ta'ala menerima seluruh amalan puasa kita, dan segala dosa diampuninya di bulan Ramadan ini. Marilah kita bermunajat, agar kita memiliki kekuatan iman dan fisik untuk menyempurnakan Ramadan sebagai bulan penuh rahmat dan ampunan. Dalam episode kali ini, Khazanah akan memaparkan beberapa figur muslim nasional dan dunia. Para muslimin yang menumpahkan darah di garis terdepan perjuangan, sehingga layak untuk kita semarkan pada dirinya status pahlawan bangsa, juga pahlawan Islam dunia. Siapa yang tidak kenal pakti murah? Kita akan mengingat seorang sosok pemuda pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan di Pulau Ambon. Salah satu alasan kedatangan Belanda ke bumi Nusantara adalah bau harum rempah. Dan itu berasal dari sebuah kawasan yang bernama Maluku. Di Eropa, Maluku dikenal dengan nama Spacey Island. Singap Belanda yang ingin menguasai sistem perdagangan rempah inilah yang akhirnya mendapat pertentangan dari Patimura. Menurut sejarawan Ahmad Mansur Surya Negara, Patimura adalah seorang pemuda muslim yang merupakan keturunan dari Sultan Sabunau. Bukti bahwa Patimura adalah seorang muslim adalah ajaran Islam yang diaduk oleh mayoritas pemuda marka Patimura yang bertahan hingga saat ini. Catatan sejarah juga menunjukkan bahwa kawasan Maluku pernah tercatat terdapat sekumpulan kerajaan Islam. Prinsip perjualan Patimura tak banyak berbeda dengan pahlawan nasionalannya yaitu semangat untuk melawan monopoli Belanda dalam bidang perdagangan. Patimura adalah pemuda dari Maluku penentang penjajahan Belanda. Penjajah yang ingin menguras sumber daya alam Maluku sekaligus merampas kesejahteraan banyaknya. Pahlawan muslim lain yang berjuang untuk membebaskan rakyatnya dari jajahan Belanda adalah sisinya Baga Raja ke-12. Dia adalah raja dari kerajaan negeri Toba. Orang Belanda di masa itu telah mengabarkan bahwa penduduk sekitar Toba menyatakan bahwa sang raja 5 tahun yang lalu telah memeluk agama Islam. Namun, ia bukanlah seorang raja yang patim yang memaksa rakyatnya untuk mengikuti keyakinannya. Keisnaman Patimura dan sisinya Baga Raja ke-12 sempat membutuhkan bahwa pahlawan muslim Indonesia adalah panggibat noh demam yang berusaha mengakhiri masa penjajahan Belanda. Sultan Muhammad Salih atau yang lebih dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada 26 rakyat tahun 833 di Ego Ceria atau 22 April 1429 di Masehi. Beliau menghabiskan masa kecilnya di kota Ar-Ketunan. Ayahnya, Sultan Murab II mendidik beliau agar menjadi pemimpin yang kuat dan sore. Berbagai umumnya dan keterampuan perang mulai bermain dengan merpedang, memanah, dan berpindah di kuasa Al-Fatih. Dalam bidang keagamaan, ayahnya mendatangkan beberapa ulamatan kemuka untuk pendidiknya. Di antara burunya adalah Sheikh Akbar bin Ismail Al-Quruni yang sangat terkenal dengan nama Abu Hanifah. Pangeran Al-Fatih muda juga sangat gemar mempelajari sejarah peradaman Islam hingga ia tumbuh menjadi pemuda yang berwawasan ruas dan berakidak kuat. Ia terkenal rajin berkibadah dan jarang terlewat untuk sholat berjamaah di masjid. Ia dikenal sebagai pangeran yang sangat dekat dengan rakyatnya dan para ulama. Sehingga, rakyat begitu menghormati dan mencintainya. Berbagai ahlak mulia disematkan pada pribadi Al-Fatih. Ia adalah sosok pemimpin yang kuat, adil, dan bertakwa kepada Allah. Pemimpin yang tiawai dalam mengatur organisasi sekaligus taat pada agama. Pangeran Al-Fatih adalah seorang habis Quran. Dua kemampuan sempurna yang dimiliki oleh pemimpin. Inilah yang menjadi kunci utama keberhasilan beliau dan tentaranya dalam menaklukkan Konstantinoel. Kota yang pernah dijanjikan Rasulullah SAW akan ditaklukkan oleh pemimpin sebaik-baiknya pemimpin. Aga Sofia yang bulu gereja pada zaman Romawi dan berubah menjadi masjid juga berdirinya masjid biru di tengah kota Istanbul menjadi saksi keperkasaan tentara Islam di bawah komando Pangeran Al-Fatih. Hingga akhirnya Al-Fatih naik tahta menggantikan ayahnya. Pada tahun 855 Hijriah, beliau resmi menjadi Sultan Kerajaan Kulitir Mani di usia yang sangat muda 19 tahun. Di bawah kepemimpinannya telah Kusmanian berhasil menguasai layar kekuasaan hingga Eropa dan Afrika. Ketuasaan Romawi dan Persia terkelus hingga hampir sepertiga dunia Afrika, Arab, Asia separuh Eropa, separuh Rusia dikuasai oleh kekalifahan Turki-Usmani. Di bawah kesultanan Al-Fatih, Istanbul tumbuh menjadi pusat kota yang maju dengan perekonomian yang sangat sukses. Kepahlawanan Sultan Al-Fatih terbukti dan terekam jelas dalam sejarah dunia. Jumlah Al-Quruni kepada Sultan Sulaiman karena keahlian beliau dalam merumuskan keadilan bagi rakyatnya. Bahkan Sultan Sulaiman menjadi rujukan dalam bidang hukum bagi raja-raja dunia di masa ini. Pemerintah Sultan Sulaiman Al-Quruni bin Salim berlangsung selama 48 tahun. Dimulai dari tahun 926 hijenya hingga 974 hijenya. Sulaiman Al-Quruni bin Salim merupakan pemimpin yang paling lama berkuasa dibanding raja-raja Turki-Usmani lainnya. Ketika Sulaiman Al-Quruni bin Salim memerintah negara kekalifan Turki-Usmani beliau berhasil menjadikan kerajaan ini begitu kuat dan berkuasa. Hal itu nampak dari batas-batas wilayah kerajaan yang luas dan belum pernah disaksikan pada masa sebelumnya. Kekuasaan Turki-Usmani di masa kekalifan Sulaiman Al-Quruni bin Salim terbentang beberapa menjunuh dunia. Tidak heran jika Sulaiman Al-Quruni merupakan penguasa dunia. Perkataan dan keputusan Sang Sultan Sulaiman menjadi ujukan dari para raja-raja dan pemimpin dunia di masa ini. Salah satu kerumpulan kerajaan Turki-Usmani di masa Sulaiman Al-Quruni saling adalah manajemen dan tata perundangan yang modern. Dengan menjalankan dan mengaktifasikan syariah Islam Sistem perundangan islami terjaga mulia dan menjadi prinsip hidup bagi bangsa Usmani di setiap wilayah kekuasaan kerajaannya. Sistem perundangan atau konun menjadi buah karya dan peninggalan terbesar Sulaiman Al-Quruni bin Salim. Dari semilah nama Al-Quruni menjadi bagian dari identitas beliau. Selain itu ilmu pengetahuan dan sastra begitu maju dan perkembangan arsitektur dan pembangunan begitu maju pula. Selama masa pemerintahannya Sultan Sulaiman Al-Quruni bin Salim benar-benar bertanggung jawab sebagai kepala negara. Di awal pemerintahannya ia berhasil memperluas pengaruh kerajaan. Pasukannya berhasil mengalahkan pihak asing yang tidak mencampuri urusan kerajaan Sultan Sulaiman Al-Quruni bin Salim mampu melertikan wilayah yang tidak melepaskan diri dari otoritas Tunti Buhmari. Dalam musuh politiknya mereka berkira dengan kondisi usia Sultan Sulaiman Al-Quruni bin Salim yang masih sangat muda yaitu 26 tahun menjadikannya lemah. Dan ini merupakan kesempatan yang cepat untuk mewujudkan ambisi dan keinginan mereka untuk memperhonkan. Ternyata hal itu tidak semudah seperti yang mereka sangka. Di usia belianya Sultan Sulaiman Al-Quruni bin Salim telah memiliki kekuatan dan kematangan dalam memimpin negara dan bangsanya. Pada masa pemerintah Sultan Sulaiman Al-Quruni bin Salim wilayah kekuasaan Kerajaan Usmani menjadi yang luas hingga mencapai Eropa Asia dan Afrika. Di Gawasan Benua Asia Sultan Sulaiman Al-Quruni bin Salim menghadapi tiga kali peperangan besar dengan negara perakidah Syia yaitu Kerajaan Syafawi dari bangsa Persia. Peperangan antara kekalifan Turki Usmani dengan Kerajaan Syafawi terjadi pada tahun 954 Masehi. Keberhasilan pasukan Turki Usmani mengalahkan Kerajaan Syafawi mengakibatkan Irak menjadi bagian dari Daulah Usmaninya. Di tahun 1548 Masehi Tabriz yang masuk dalam wilayah kedaulatan negeri Iran menjadi bagian dari Usmani. Pada tahun 1555 Masehi Sultan Sulaiman Al-Quruni bin Salim berhasil memaksa Sokta Mas pertama yang menjadi Raja Iran mengikat perjanjian perdamaian. sekaligus menjadikan Usmani berkuasa penuh atas Arduan Tabriz dan Aradonia. Sultan Suleman Al-Quruni Birisoy juga menghadapi Portugal di Samudra India dan Pemerintahan. Pada tahun 1546 Masehi Yaman Oman Aksan dan Qatar menjadi provinsi dibawah kekuasaan Daulah Usmani. Penguasaan wilayah ini menyebabkan semakin kecilnya pengaruh Portugal di Timur Tengah. Beberapa negara Afrika utamanya Libya sebagian besar Tunisia Eritrea Jibaudi dan Somalia juga menjadi bagian wilayah Turki Usmani di masa pemerintahan Sultan Suleiman Al-Quruni. Pada masa Sultan Suleiman Al-Quruni bin Salim kekuatan maritim pun kian kokoh. Panglima angkatan laut di masa kerajaan di masa pemerintahan Sultan Suleiman Al-Quruni adalah Toiruddin Barbarosa. Laksamana Barbarosa adalah seorang panglima angkatan laut Usmani yang tangguh. Ia berhasil menguasai pantai Spanyol dan menghancurkan angkatan laut pasukan salib di laut Mediterania. Laksamana Toiruddin Barbarosa memiliki peranan yang signifikan dalam membantu Sultan Suleiman menghadapi orang-orang Spanyol. Beliau adalah penyelamat ribuan muslim Spanyol dari bangsa Kristen Eropa. Sultan Suleiman Al-Quruni bin Salim mempercayakan Laksamana Coiruddin Barbarosa untuk menghadapi serangan orang-orang Spanyol di laut Mediterania. Dalam perang ini Spanyol menderita kerugian yang sangat besar karena kalah dalam pertempuran tersebut. Penderitaan terbesar aliansi Kristen adalah dalam Perang Preveza pada tahun 945 Injiria. Laksamana Coiruddin Barbarosa juga berperan dalam kerjasama dengan militer Perancis saat membebaskan kota Yunis pada tahun 950 Injiria. Hasil dari kerjasama ini menjadikan Usmani memiliki kekuasaan atas kota pelabuan Colón dan kota Colón pun menjadi basis militer dan pelabuan kerajaan Usmani di Laut Mediterania bagian Barat. Kekuasaan Usmani kian meluas hingga mencapai Laut Merah. Sultan Sulaiman Al-Qonuni bin Salim berhasil mengusir orang-orang Portugal dari wilayah tersebut. Di Afrika, negeri Hamasya pun menjadi bagian dari Usmani. Jalur-jalur perdagangan antara Asia dan dunia barat melewati wilayah negara Islam Turki Usmani. Perjayaan kekali kekali Turki Usmani adalah fakta sejarah dengan Panglima Laut Barbarosa yang perkasa. Itulah beberapa pahlawan Muslim Indonesia, Patimura dan Sisinga Bangaraja. Pahlawan yang berjuang ketika Islam menjadi minoritas melawan agresi Belanda. Begitu juga para pahlawan Islam dunia Sultan Al-Fatih, Sultan Sulaiman Al-Khununi sang penegak hukum dan Panglima Laut Barbarosa yang perkasa melawan pasukan laut Spanyol. Nah pemirsa inilah akhir episode para pahlawan Islam episode awal. Semoga tayangan hari ini memberikan tambahan wawasan Islami bagi Anda. Mohon maaf bila ada salah kata dalam episode ini. Akhirul kalam Barakallahu Fikul Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.